Intro Dinas Perikanan dan Kelautan NTT dan Kabupaten Ngada menggelar kampanye gerakan masyarakat makan ikan atau gemar ikan kepada pelajar sekolah dasar sekecamatan Soa. Kampanye gemar ikan ini bertujuan mengurangi gisi buruk, stunting dan untuk mencerdaskan anak. Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Ngada menggelar kampanye gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan kepada pelajar sekolah dasar sekecamatan Soa. Kampanye ini juga diikuti para guru, masyarakat, pelajar SDN dan SMP, para ibu hamil dan OPD terkait, Ketua PKK NTT dan juga Ketua PKK Kabupaten Ngada. Ketua PKK NTT Juli Laiskorek mengatakan NTT menjadi salah satu lumbung ikan di Indonesia. Karena itu sebagai Ketua PKK juga, Dekra Nasda NTT dirinya akan terus berkampanye makan ini. Karena ikan mempunyai kandungan gisi yang sangat tinggi dan dapat membuat anak-anak menjadi cerdas serta bisa menekan angka stunting. Untuk Nusa Tenggara Timur, kami punya masalah besar adalah tentang gisi buruk dan stunting. Dan kami tergolong SDM Nusa Tenggara Timur itu biasanya dinilai di bawah rata-rata kecerdasannya. Makanya pemerintah sekarang di bawah pemerintahan gubernur yang baru, kami PKK dan saya kebetulan ketua for ikan, kami tahun ini dan membangun ke depan akan menampanyakan yang terutama adalah untuk memberantas gisi buruk dan untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, Kepala Sekolah SD Impres Mengeruda Bajawa mengatakan mendukung program pemerintah gemar makan ikan. Kesehatan gisi anak dan kecerdasan antara anak itu, maka kami merasa terima kasih kepada pemerintah dengan program ini untuk menyandarkan terutama orang tua bagaimana untuk membiasakan anak-anak untuk makan ikan setiap hari. Dari Ngada, Oktobala Tim Ayus melaporkan. Terima kasih.